hai 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 ya karena data nggak bisa bohong ya sekarang hari Kamis 15 Februari 2024 ya hari ini ISG pagi-pagi udah naik 2% ya lalu turun dikit lagi transaksi hari ini tembus 16 triliun ya gila sampai ini efek karena secara quick quick-count taslon 02 sudah cukup meyakinkan untuk dua putaran yang memang kalau lu lihat dari quick-count 2009 2014 dan 2019 quick-count yang dilakukan oleh lembaga swasta dengan hasil kaunnya KPU juga ternyata nggak beda jauh kalau lu ngaco data 2009 2014 dan 2019 sehingga hampir bisa dipastikan eh memang arah-aranya satu putaran sehingga investor kebanyakan positif hari ini bukan positif sangat sangat positif ya bahkan hari ini tadi lu lihat BM Mandiri sempat 5 4 4% lebih gua lihat ya di akhir banyak yang TP ya nggak masalah ya jadi tetap naik hari ini nah ini gua akan bahas ya soal kelanjutnya oh ya sebelumnya gua tetap bilang kalau lu bahwa tolong tanggapi konten gua hari ini di dalam kaca dari kacamata ekonomi gitu ya jangan tanggapi dari kacamata politik atau yang lain-lain ya 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 karena kalau lu tanggapinya dari sini ya segala sesuatu ya itu makanya gua kadang agak males ya bahas politik itu karena berpotensi menimbulkan permusuhan seperti itu ya jadi tolong lu eh sedikit tanggapi konten gua hari ini di kacamata ekonomi bukan di kacamata kacamata politik ya oke eh dengan terpilihnya paslon 02 seem mostly lah ya hampir ya tapi belum tunggu pengesahan maka kepastian ekonomi ini udah hampir ada nah sekarang yang pengen gua bahas pengacu pada video gua kemarin ya soal bank sentral gitu ya ini ini ketakutan kita terbesar tuh disini ketakutan kita terbesar nah kebetulan gua ada contohnya kebetulan dan masih terjadi sampai sekarang gitu ya ada contohnya ya kemarin ada yang ngomong ada yang komen ya itu bagus juga komennya wah kayaknya udah nggak mungkin deh bro sekarang kita tuh kalau bank sentral bakal bisa dibalikin lagi dibawah pemerintah seperti dulu sebenarnya ada contohnya ya guys dan itu terjadi pada negara Turki ya nah ini ini gua ngomongin suatu negara yang cukup sensitif jadi tolong lu guys yang nonton ini tolong pandang ini dari kacamata ekonomi ya jangan dari kacamata yang lain eh ketakutan kita mungkin sebagai investor sahamnya ketakutannya ketika kalau menurut gua ketakutan kita terbuat terbesar saat ini ya investor saham ini kan kalau ketika presiden itu mengotak atik menurut gua makanya di video gua terakhir gua bilang terserah deh kita dukung siapapun yang menang ini mau 01-02-03 memang aranya udah ke 02 kita dukung terserah kos yang menang ini mau menjalankan program apa asal jangan sentuh satu jangan sentuh kalau menurut gua bank sentral ya ya ini jangan disentuh ya ada nggak kejadian ketika sebuah negara yang bank sentral itu independen independen udah independen dibalikin lagi dibawah pemerintah itu ada ya itu terjadi pada Turki ya Nah gua akan sajikan lu sebuah data gitu ya sebuah data jadi tuh Turki itu ini ini data inflasi Turki ya nih gua gua kasih tahu takutnya tuh aranya ke sini takutnya semoga enggak kalau negarawan sejati gua percaya bahwa Pak kosong dua itu adalah seorang negarawan sejati yang tidak akan melakukan itu doain enggak enggak ya gua yakin enggak lah di negarawan sejati Oke ini adalah data inflasi negara Turki lu bisa lihat inflasi sempat tentu tinggi-tinggi banget nih ya di sebelum tahun 2001 Oke ini kita bicara data di saat sebelum tahun 2001 ya bank sentral Turki itu ada di bawah pemerintah ya nah ini data yang gua dapat tolong lu koreksi gua di bawah ya kalau lu punya data lain maksudnya menambahkan atau apapun ya tentunya gua terima untuk open di koreksi inflasi Turki gila-gilanya sampai sentuh ratusan persen nah di 2001 di negara Turki itu ditetapkan bahwa akhirnya bank sentral untuk akhirnya independen independen tidak lagi dibawah pemerintah nah lu bisa lihat grafik ketika dia sudah mulai independen bank sentral ya bank sentral independen maka inflasinya sangat terkontrol selama puluhan tahun ya ya inflasinya sangat terkontrol lah ya mungkin ini dibawah 10 persen lah ya nah suatu hari di tahun 2018 nah di 2018 ketika presiden yang sekarang juga terpilih saat itu ya tolong ya tolong ya lu tangkepin ini dari sisi ekonomi ya tolong jangan sisi-sisi yang lain di saat itu presiden yang sekarang itu waktu tahun 2018 dia memiliki sebuah keinginan tentu keinginannya pasti baik ya dia memiliki keinginan dia ingin mengatur kebijakan moneter moneternya mau langsung dibawah tangannya dia ya inget ya guys contoh gua mau ambil kasusnya Donald Trump ya di Amerika bank sentral itu tidak dibawa pemerintah tidak ya nah Donald Trump itu memiliki jadi ketika Donald Trump tahu dia bahwa memiliki keterbatasan kekuasaan atas bank sentral ya dia itu pengennya suku bunga diturunin itu Donald Trump semua presiden dunia pengennya begitu tapi kan bank sentral ditangani oleh profesional The Fed itu ditangani oleh profesional ekonomi yang tidak akan melakukan itu ya ketika inflasi naik dia akan menaikkan suku bunga nah ketika The Fed menaikkan suku bunga Trump ngamuk-ngamuk ya nggak dia maki-maki The Fed dia bilang ya we have a problem and the problem is The Fed dia bilang ya dia bilang masalah negara ini ya bukanlah negara tetangga kita dibilang tapi masalah negara ini adalah The Fed kata Donald Trump ya karena Donald Trump ingin ekonomi itu tumbuh dengan menurunkan suku bunga tapi itu bukan kuasa dia masalah menaikkan bukan kuasa dia itu masalahnya The Fed dan The Fed menaikkan suku bunga itu yang bikin Trump kesel ya presiden nggak punya kuasa di Amerika nah di Turki ya inilah inilah juga mungkin masalah sama yang dihadapi oleh presiden Turki ya mungkin presiden Turki dan Donald Trump itu punya pemahamannya sendiri soal ekonomi keyakinannya ya wah menurut gua harusnya moneter begini ya tapi tapi ya menurut profesional yang di bidang itu yang nggak sepakat gitu kan makanya waktu itu presiden Turki ingin tahun 2018 memperbesar kuasanya sehingga presiden pun berkuasa atas kebijakan moneter ya terjadi memang terjadi ya jadi ada nih Jon kalau lu nanya ada nggak kejadian sebuah negara yang tadinya bank sentral independent atau sekarang nggak independent ada terjadi di negara Turki nah semenjak lu bisa lihat dari grafik ya semenjak bank sentral Turki itu ada di bawah pemerintah nah ada satu kebijakannya dia presiden Turki yang sekarang ya ketika inflasi itu melonjak tinggi nah kebetulan presiden Turki ini lagi lagi mungkin ya kalau menurut gua dia lagi percaya dengan teori MMT modern monetary theory dimana lu bisa cetak uang sebanyak-banyak yang di Amerika saat itu juga lagi populer wah harusnya mah cetak uang sebanyak-banyaknya aja nggak apa-apa contoh tuh Jepang Jepang kenapa-kenapa tuh cetak uang ya nah ini nah ini ya guys bahaya Jepang itu gini guys Jepang itu memang dia cetak uang tapi karena masyarakatnya itu trauma gara-gara housing crash di tahun 1909 jadi begitu uang disebar ke masyarakat masyarakat taruh lagi duit itu di obligasi negara yang returnnya cuma satu persenan jadi uang itu tidak menyebar di masyarakat jadi itu jadi sebuah lingkaran setan buat Jepang itu sendiri ya jadi nggak peduli pemerintah Jepang tuh cetak uang berapapun masyarakatnya akan taruh lagi di obligasi negaranya dia jadi uang itu tidak beredar jadi tidak terjadi tidak terjadi inflasi nah lain cerita ketika lu melakukan itu melakukan kebijakan cetak uang itu di negara yang bawa-baunya inflasi di Amerika termasuk Turki gitu kan ya ketika uang beredar jadi banyak inflasi melonjak nah jadi ketika di Dukan kemarin kan kita ingat jadi Corona 2020 terjadi Corona nah disini ya tahun-tahun ini inflasinya kan dia masih cukup stabil ya disinilah ya disini-sini ya tentunya pemerintah Turki melakukan hal yang sama yang dilakukan seluruh pemerintah dunia saat itu termasuk Indonesia ya ada kebijakan mencetak uang tentunya saat itu inflasi tidak terlihat naik tidak terlihat naik ya karena permintaan dikit orang kan lagi di lockdown kan di lockdown begitu masyarakat sudah mulai beraktivitas lagi inflasi mulai naik betul ya di kita juga naik tapi kemarin kita sempat tembus 5% di Indonesia seolah 2000 awal 2022 lah ya kita udah mulai tembus lalu di Amerika juga naik maka sampai 9% ya nah di Turki juga mulai naik cuman bedanya John saat di titik ini di titik ini ada perbedaan pemerintah Amerika dia menaikkan suku bunga ya sehingga inflasi bisa dijinakan dari 9% sampai sekarang ke udah 3% kita kita melakukan itu gak kita juga menaikkan suku bunga Indonesia sehingga inflasi bisa kita jinakan dari 5% lebih ke sekarang sekitar 2,6 nah saat itu Presiden Turki yang sekarang juga ya dia punya keyakinan lain John dia punya keyakinan lain bahwa dia percaya dengan teori MMT bahwa penyebab inflasi justru suku bunga ngerti ya Johnnya dia percaya inflasi itu justru disebabkan oleh suku bunga yang tinggi jadi ketika inflasi di negaranya dia nah ini kan sebenernya yang menentukan itu kan harusnya profesional di bidang ekonomi paham ya Johnnya profesional di bidang ekonomi ya tapi tidak karena sudah kendali sudah diambil alih oleh pemerintah ya saat itu Presiden Turki dia melakukan tindakan kebijakan yang bener-bener membuat satu dunia ternganga-nganga gitu jadi ketika inflasi meroket dia tidak menaikkan suku bunga dia malah turunin ya lu bisa lihat dari sini ya ketika inflasi mulai meroket di sini dia malah menurunkan karena dia percaya dia percaya dengan teori modern monetary teori lu boleh cetak uang sebanyak-banyaknya ini suku bunganya Turki ya yang terjadi adalah inflasi melejit sampai 90% lebih ya hampir 90% 90% melejit bahkan sekarang di angka 60% di angka 60% melejit nah ketika uniknya begini uniknya begini ya John ya waktu itu kan dia Presiden Turki percaya bahwa penyebab inflasi itu justru suku bunganya tinggi nah sekarang ya sekarang beliau menyadari juga ternyata hal yang dia lakukan itu keliru keliru semenjak dia terpilih lagi kemarin tahun lalu kalau gue gak salah dia sekarang naikin suku bunga John kembali ke pemahaman lama pemahaman yang dilakukan oleh oleh kita Indonesia oleh Amerika ya yang tadinya dia gak percaya di awal ya sekarang dia naikin suku bunga sampai di 45% atau berapa nih suku bunga Turki sekarang 45% ya tadinya dia gak percaya disini dia gak percaya dia kan turunin saat inflasi melonjak sorry dia malah turunin suku bunganya turun 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 akhirnya ketika sudah sampai disini ya akhirnya maaf maaf ya secara gak langsung mengakui kesalahan iya naik sekarang suku bunga dinaikin padahal pemahaman awalnya adalah dia gak percaya bahwa kalau suku bunga penyebab inflasi itu adalah suku bunga yang rendah dia gak percaya kalau menurut dia inflasi justru karena suku bunga yang tinggi malah kebalik ya malah kebalik ya nah maksud gue gini ekonomi jadi diajang coba-coba gitu loh kayak gini jadi diajang coba-coba oleh pemahaman sendiri gitu loh ya niatnya baik mungkin niatnya baik Jon niatnya itu baik tapi niat baik itu harus disertai dengan data Jon disertai dengan bukti yang sudah bisa dibuktikan gitu nah sekarang lo melihat ketika di periode Turki bank sentralnya tidak dibawa pemerintah inflasinya cenderung stabil disini betul ketika sudah mulai di take over naik lagi balik ke sebelumnya ini adalah data ya nah kenapa harus diserahkan kepada profesional di bidang itu yang tidak terkait dengan politik ya mereka itu kan kuliah Jon apalagi kuliah ekonomi dari S1 S2 nya juga ekonomi S3 nya ekonomi mereka tuh udah udah mempelajari berbagai macam kasus soal beginian mereka tahu ya cara menekel beginian nah jangan sampai jangan sampai amit-amit lah amit-amit Indonesia ini punya presiden gitu ya nanti Toto mau ngotak-ngatik beginian nah itu yang paling gue takutin Jon ngotak-ngatik beginian dengan alasan oh gue nemu teori baru nih nemu teori baru diajak diadain eksperimen masalahnya lo ajakin diadain eksperimen tuh rakyat ya gak langsung inflasi melonjak jebret ya gak sekarang melonjak lagi tuh disana sekarang ini kayaknya kemungkinan akan naikin terus ya dia udah balik ke pamaman tradisional ini ini kan tadi gak ini kan gak tradisional nih nah sekarang dengannya naikin kita aja Jon baru baru suku bunga berapa persen ini kita lima kan enam persen lu udah nangis-nangis sekarang yang ambil KPR lu gue gak bisa bayangin dah ya ini suku bunga gini gimana tuh disana masyarakatnya ya nah itu Jon yang kita takutin di Indonesia terjadi dulu kita udah 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 gak bisa nyangkal data dah udah gak bisa dah kayak gini kita belajar dari sejarah aja dulu orde lama dan orde baru ya presiden pertama tanpa mengurangi rasa hormat tentunya presiden pertama pak Soekarno dan presiden kedua pak Soeharto saat pemerintahan rezim mereka itu bank Indonesia bank sentral kita tuh ada di bawah pemerintah jadi suka-sukanya aja pak Soekarno dan pak Soeharto menurut mereka yang baik begini ya nah yang terjadi apa di jamannya pak Soekarno inflasi tembus gue lupa berapa ratus persen lah pokoknya jamannya pak Karno tuh ada ya karena menurut pak Soekarno pasokarno tuh cetak uang aja gak apa-apa cetak uang aja gak apa-apa ya nah jamannya pak Soeharto juga sempet kita terjadi inflasi sekitar gue lupa 60 apa 70 persen ya tahun 98 itu nah karena kita sudah belajar dari kesalahan itu dua pendahulu oh kakak saya dari tahun 99 John negara kita nih Indonesia Bank Indonesia sudah diputuskan tidak lagi di bawah pemerintah tidak di bawah pemerintah jadi gak bisa tuh presiden tau-tau ngotak-ngatik itu gak bisa wah suka-suka dia aja nih gue pengen pengen bikinnya punya program kayak gini tolong dong lo cetak uang gini gak bisa gak bisa dan terbukti sampai sekarang dari tahun 1999 ekonomi kita stabil secara inflasi stabil lah ya kayak beginilah grafiknya lah stabil jadi gak ada ceritanya tau-tau melonjak inflasi kayak begini ke begini itu gak ada ini 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 lihat ya data Turki sebelum tahun 2001 kayak begini sebelum bank sentralnya independen nih kayak gini lah ngalor ngidul gini kan grafiknya kan demikian juga nih sekarang nih dia ngalor ngidul gini karena udah mulai dibawa pemerintah lagi nah kita Indonesia aman semenjak tahun 1999 bahkan krisis 2008 dan krisis 2020 itu pun kita juga aman nah berkaca balik ya itulah yang ditakutkan kita sebagai investor ya John jadi kalau ditanya ada potensi gak misalnya suatu hari ada presiden yang bisa mengubah itu kalau diniat-niatin mah ada ada aja ya buktinya ada ada negara yang bisa kita jadikan contoh dan itu kita doakan amit-amit terjadi di Indonesia nah berbicara soal kosong 2 dukung program apa aja yang dia Pak kosong 2 beliau kerjakan kita dukung apa food estate oke apa makan siang gratis gak masalah gak masalah asal bank sentral gak usah di otak-atik aja itu aja silahkan kalau gue pribadi ya silahkan oh ya kalau lu bicara soal food eh sorry apa makan siang gratis ya sebenernya sih kalau ini gue bicara dari sisi ekonomi ya bukan gue gak mau bicara dari sisi politik sebenernya sih bagus-bagus aja kalau duitnya ada ya kan bagus dong berarti kan kalau ada makan siang gratis pemerintah harus sediakan dana untuk membeli bahan makanan betul gak dari masyarakat otomatis kan misalnya petani-petani atau yang lain-lain kan kebeli duitnya jadi otomatis ya semacam stimulus lah semacam lu kayak BLT tapi posisinya ya lu dibeli makanan ya otomatis kan masyarakat jadi lebih banyak duit dan akhirnya mereka akan belanja dan terjadi perputaran uang di negara otomatis ekonomi akan naik basically basically akan naik dan itu nanti akan mengaruh ke saham sebenernya kalau dilakukan dengan benar ya sebenernya bagus jadi gue secara ekonomi ya dukung-dukung aja ya udah sebenernya itu aja sih John kalau gue ya asal ini kagak diotak-atik yang ini dah yang paling ngeri ini kalau diotak-atik nah nanti mungkin suatu hari gue mau bikin video wah kalau nanti suatu hari John wah suatu hari ini amit-amit ya wah suatu hari kalau bener ada presiden yang begitu wah tonton inflasi kita melejit kayak di Turki sekarang hampir 90% eh dapat tuh 70% ya nanti saham gimana tuh John nah nanti itu ada-ada lagi kebetulan gue udah lihat eh ininya contoh kasusnya studi kasusnya ada kalau inflasi melejit pasar sahamnya gimana itu udah ada udah ada tapi nantilah kalau gue bahas ini panjangan nah itu aja Johnnya jadi gue cuman berharap setelah pemilu ini ya gue berharap banget nih stabil ya tolong gue yakin Pak Kosong dua seorang yang sangat negarawan gitu ya tidak akan melakukan hal itu gue yakin ya negarawan sejati tidak akan melakukan itu betul mungkin kalau kita lihat presiden Turki niatnya baik John pasti baik lah dia pasti pengen yang terbaik menurut gue begini menurut gue begini nih yang bagus buat negara ini tapi tolong di lihat dulu datanya bagaimana gitu loh ya kadang kan ada orang niatnya baik tapi dia ngotot melawan data gitu loh data kalau lu ngotang-ngatik suku bunga menurut Persilu sendiri yang terjadi inflasi nah diharapkan ya niatnya mah baik nggak mungkin ada presiden niat jatuh nggak mungkin aja kemarin rakyatnya ya cuman kan masalah ada orang yang keras kepala ada yang nggak aja itu aja nah harapan gue sih itu aja nah buat yang ya sekarang kan gue tau lah drama-dramanya sekarang ini mau kemana nih ya mungkin ya paling mau digugat KMK gitu kan ada kecurangan segala macem kalau menurut gue ya Jon ya kalau orang bener negarawan sejati sejati ya contoh aja kayak Pak Sandiaga Uno lah udah kalah kan kemarin di Wapres 2019 dia dengan legowo menerima kekalahan udah negarawan sejati begitu kalau menurut gue ya nggak salah juga sih kalau memang betul ada bukti kecurangan ya silahkan nggak salah juga oke guys gue rasa gitu aja guys ya sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bawa